Feng Wuchen, kau harus membayar harga karena bersikap sombong di hadapanku. Jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Kalau tidak, saat aku melahap energi misterius di tubuhmu, aku akan membuatmu menyesal. Gusuan mencibir dalam hatinya saat jejak kekejaman melintas di matanya. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan penampilan Gusuan. Namun, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah Gusuan juga memiliki roh jahat. Hal ini membuat Feng Wuchen teringat akan perkataan Feng Xuantir. Identitas Gusuan tidaklah sederhana. Roh jahat lahir dari pikiran jahat. Untuk dapat menandatangani kontrak dengannya, seseorang harus memiliki energi jahat. Siapa identitas Gusuan ini? Feng Wuchen bertanya-tanya. Orang biasa tidak bisa menandatangani kontrak dengan roh jahat. Dapat dilihat bahwa identitas Gusuan tidaklah sederhana. Feng Wuchen hanya ingin tahu dan tidak terlalu peduli. Setelah Gusuan pergi, Feng Wuchen segera mengirim pengawal ke Menara Jiwapil. Jika dia ingin mendapatkan kristal cahaya mengalir, dia harus meminta bantuan Menara Jiwapil. Gongsun Wuking berada di Menara Jiwapil, jadi akan lebih mudah meminta bantuannya. Selain itu, Feng Wuchen juga membutuhkan sejumlah besar batu roh suci untuk memurnikan artefak suci. Selain memberikannya kepada Long Xiaoyang dan yang lainnya, kuil raksasa dan jiwa naga juga membutuhkannya. Saat ini, hal terpenting adalah memperkuat kuil raksasa dan kekuatan jiwa naga. Di dalam cincin ilahi, Feng Wuchen dengan panik memurnikan pil dan mutiara ilahi yang menentang surga. Alam Raja Suci dan alam Kaisar Suci. Pil dan mutiara ilahi yang menentang surga sudah cukup untuk membantu para pembudidaya kuil raksasa meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Ramuan dan harta duniawi dikonsumsi terlalu cepat. Paviliun pil suci tidak dapat menyediakannya untukku secepat itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ramuan dan harta duniawi semuanya telah habis. Melihat menara reinkarnasi yang megah, Feng Wuchen berkata, orang itu mencuri Totem Dewa Naga. Dia pasti akan menemukan kesempatan lain untuk bergerak. Totem Dewa Naga memang merepotkan. Sebelum leluhur agung dan yang lainnya keluar, aku harus melanjutkan pengasinganku. Aku hanya seorang Raja Suci Bintang Tiga sekarang. Aku berharap untuk segera memasuki alam Kaisar Suci. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen duduk bersila dan mengeluarkan cincin penyimpanan Kaisar Peerless. Cincin penyimpanan yang diberikan guru kepadaku berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi. Ditambah dengan mutiara ilahi yang menentang surga, menerobos ke alam Kaisar Suci tidak akan menjadi masalah, kata Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen mengeluarkan bola ajaib alam penguasa suci dan harta karun unik dari cincin penyimpanan Kaisar tak tertandingi. Dia akan memulai kultivasinya. Dari yang ilahi, dari yang dari yang ilahi ses, dari yang dari yang ilahis, dari yang dari yang ilahis. Dari dari dari, es ilahi, dari 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 ilahi. Bawa mereka ke kuil raksasa, perintah Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa itu bukanlah Long Tian Chou dan yang lainnya. Generasi yang lebih tua tidak dapat naik begitu cepat. Butuh setidaknya tiga hingga lima tahun. Saudara Feng, ada cukup banyak orang yang telah naik pangkat kali ini. Pemimpin para pembunuh dewa, pagoda ilahi alkemis, keturunan para dewa naga, para pembunuh pavilion bayangan langit, Yan Long dan delapan belas kaisar surgawi. Oh, begitu banyak orang yang telah naik. Feng Wuchen sangat gembira saat mendengar transmisi santong. Dia segera menghentikan kultivasinya. Delapan belas kaisar langit dan pavilion bayangan langit baru saja bergabung dengan jiwa naga. Aku akan menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada mereka. Dengan bantuan pil dan mutiara surgawi yang menentang surga, kultivasi mereka akan segera menyusul. Pikir Feng Wuchen. Huo Ling Tian, datanglah ke kuil raksasa untuk menemuiku segera. Feng Wuchen mengirimkan pesan kepada Huo Ling Tian dan meninggalkan cincin dewa itu. Desir. Salam, Guru. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, Huo Ling muncul di aula utama dan berlutut dengan satu kaki. Kaisar Suci Bintang V melihat Huo Ling Tian muncul dalam sekejap, Feng Wuchen sedikit tercengang. Ia langsung tersenyum dan berkata, kultivasimu meningkat cukup cepat. Kekuatan jiwamu begitu kuat, kau akan segera menerobos ke alam penguasa Suci. Sudah berapa lama? Metode kultivasi dan mantra sihir yang diberikan oleh guru ratusan kali lebih kuat daripada metode kultivasi ras roh api, kata Huo Ling Tian dengan penuh rasa terima kasih. Huo Ling Tian sangat gembira setelah mulai berkultivasi. Bangun. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, pavilion bayangan langit dan delapan belas kaisar langit akan segera naik ke dunia Suci. Aku berencana untuk membiarkan mereka bergabung dengan jiwa naga. Kau akan mengaturnya. Baik, guru, kata Huo Ling Tian dengan hormat. Bagaimana perkembangan jiwa naga? Berapa tingkat kultivasi Gu Yuan dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Huo Ling Tian berkata dengan hormat, guru, Gu Yuan dan yang lainnya telah menjadi raja Suci bintang lima. Mereka akan segera memasuki alam kaisar Suci. Jiwa naga berkembang sangat cepat. Aku telah merekrut banyak ahli. Sudah ada lebih dari 300 orang. 13 dari mereka adalah kaisar Suci sementara yang lainnya adalah kaisar Suci. Tidak akan lama bagi mereka untuk menerobos ke alam kaisar Suci. Aku juga telah mengatur lebih dari 100 orang untuk pergi ke dunia Suci yang mendalam dan beberapa orang untuk pergi ke wilayah selatan. Raja Suci bintang lima, Feng Wuchen terkejut. Tingkat kultivasi mereka benar-benar melampauinya. Bukankah kecepatan kultivasi ini agak terlalu menakutkan? Guru, mereka tidak punya misi apapun. Selain berkultivasi, mereka berlatih. Dengan cincin spasial lima kali, mutiara surgawi yang menentang surga, dan ramuan, tingkat kultivasi mereka secara alami akan meningkat sangat cepat. Huo Lingtian berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, mutiara surgawi yang menentang surga meningkat terlalu cepat. Itu tidak boleh memengaruhi fondasi mereka. Jika tidak, itu akan memengaruhi kultivasi mereka di masa mendatang. Kita harus membiarkan mereka berlatih secara pribadi. Jangan khawatir, Tuan, saya akan mengawasi mereka, kata Huo Lingtian dengan hormat. Feng Wuchen berkata, arah perkembangan jiwa naga akan diputuskan olehmu. Aku tidak akan ikut campur. Aku hanya menginginkan satu hal, dan aku tidak akan mengkhianatimu. Jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengkhianatimu, kata Huo Lingtian dengan hormat. Bagaimana kultivasi Xiao Hu Tian? Dengan fisik sekuat itu, tingkat kultivasinya pasti meningkat sangat cepat setelah mengolah teknik abadi, bukan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kaisar Suci Bintang Enam, kata Huo Lingtian dengan hormat. Apa? Enam? Kaisar Suci Bintang Enam? Bukankah ini terlalu tidak normal? Mata Feng Wuchen membelalak tak percaya. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Itu jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Feng Wuchentian. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchentian, Huo Lingtian berkata sambil tersenyum pahit, orang itu pamer di hadapanku sepanjang hari. Dia tidak peduli apakah aku bisa menerimanya atau tidak. Xiao Hu Tian benar-benar tidak sederhana. Beri dia waktu setengah tahun dan dia pasti akan berhasil mencapai Kaisar Suci. Feng Wuchentian berkata sambil tersenyum terkejut. Dengan cincin ruang lima kali lipat, pil dan harta karun, satu bulan sudah cukup, kata Huo Lingtian dengan hormat. Feng Wuchentian berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya aku harus meningkatkan kultifasiku sesegera mungkin. Seorang Raja Suci Bintang Tiga benar-benar terlalu lemah. Saudara Feng, ada masalah. Sekte Jiwa Suci di bawah Kuil Roh Beladiri telah menghentikan kita. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Kuil Roh Beladiri, Gu Suan, memberi perintah untuk mengendalikan gerbang dunia suci. Santong tiba-tiba berkata. Gu Suan, Feng Wuchent mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Gu Suan, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. 2672 Guru, apakah terjadi sesuatu? Huo Ling bertanya ketika dia melihat wajah Feng Wuchent berubah dingin. Sekte Jiwa Suci menghentikan mereka. Itu adalah perintah dari Tuan Muda Kuil Roh Beladiri, kata Feng Wuchent dingin. Aura pembunuh yang dingin dan mengerikan menyebar. Gu Suan, Huo Ling mengerutkan kening. Feng Wuchent memandang Huo Lingtian dan bertanya, Huo Lingtian, apakah kamu kenal Gu Suan? Tahukah Anda siapa mereka? Huo Lingtian berkata dengan hormat, saya pernah melihat mereka sebelumnya. Saya mendengar dari kakek Bing bahwa Gu Suan dan yang lainnya bukanlah manusia. Mereka adalah binatang mutasi kuno. Mereka dapat mengambil bentuk manusia dan sepenuhnya menyembunyikan aura binatang mutasi mereka. Binatang mutasi kuno, Feng Wuchen tercengang. Ia berpikir, binatang mutasi macam apa yang bisa membuat kontrak dengan roh jahat? Status binatang eksotis dari zaman kuno sama dengan binatang mistis dari zaman kuno. Mereka juga memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Namun, saya tidak tahu jenis binatang eksotis apa mereka. Kakek Bing mengatakan bahwa mereka sangat langka, jawab Huo Lingtian dengan hormat. Begitu ya, sepertinya kamu tahu banyak tentang era kuno, kata Feng Wuchen ringan. Saya mendengarnya dari kakek saya, kata Huo Lingtian. Feng Wuchen kemudian bertanya, Tahukah ke siapakah yang maha kuasa yang membagi dunia-dunia yang berbeda? Ya, namun, setelah perpecahan itu, mereka menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Saat itu, ketika ras roh berdaulat dan Dewa Naga dihancurkan, merekalah yang mendukung ras setan langit. Tuan, Anda harus tahu tentang ini, kata Huo Lingtian dengan hormat. Feng Wuchen menganggu. Huo Lingtian melanjutkan, selain ras iblis langit, kuil roh bela diri juga diam-diam ikut campur. Leluhur naga dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Mereka juga mendapat dukungan dari yang maha kuasa dari dunia yang berbeda. Karena itu, tujuh ras bergabung dengan ras iblis langit. Jika memang begitu, mengapa mereka tidak menyerang secara langsung? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Aku juga tidak yakin, Huo Lingtian menggelengkan kepalanya. Bawa aku ke gerbang dunia suci, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Huo Ling melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen dalam sekejap. Dengan kultivasi Huo Tianyu, dia bisa mencapai gerbang dunia suci dalam beberapa detik. Pada saat yang sama, di luar dunia suci. Santong, kaisar pemusnahan, dan puluhan lainnya yang baru saja naik dikepung oleh para ahli sekte jiwa suci, yang dipimpin oleh penjaga Sui Wuhan. Tiga orang suci yang mulia dan enam orang suci kaisar. Menatap dingin ke arah Santong, Sui Wuhan berkata dengan dingin, Ditong, kau punya nyali. Tanpa izin dari Lord Gu Suanzun, kau berani masuk ke dunia suci yang mendalam, mengabaikan peraturan kuil roh bela diri, dan bahkan berani datang ke gerbang dunia suci. Tidakkah kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas gerbang dunia suci? Saya pikir kamu sudah bosan hidup. Feng Wuchen terluka parah oleh dewa sejati abadi, dan Long Sishun beserta yang lainnya juga terluka parah. Vitalitas kuil dewa naga telah sangat rusak. Datang ke dunia suci yang mendalam sama saja dengan bunuh diri. Mereka pasti telah naik dari alam ilahi, kan? Pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Tak satupun dari mereka akan selamat hari ini. Aura pembunuh yang dingin dan mengerikan menyebar, dan tekanan yang menggetarkan jiwa mengguncang darah kaisar pemusnahan dan yang lainnya, membuat mereka merasa tidak berdaya. Kini setelah kuil roh bela diri mendapat dukungan dari seorang ahli dewa sejati yang misterius, dan mereka dapat menggunakan totem dewa naga untuk melukai Feng Wuchen dengan parah, ditambah lagi vitalitas kuil dewa naga telah sangat rusak, Sui Wuchen tentu saja tidak takut pada kuil dewa naga. Akan tetapi, yang tidak diketahui Sui Wuchen adalah bahwa dewa sejati yang dibicarakannya juga bukanlah lawan Feng Wuchen. Zui Yue tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, apakah kita terlalu sial? Kami baru saja menginjakan kaki di dunia suci, dan kami bahkan belum sempat melihat-lihat sebelum musuh kami datang. Yue Qing berkata dengan sungguh-sungguh, mereka adalah ahli yang sangat menakutkan bagi kita. Aura pemimpinnya bahkan lebih menakutkan daripada senior Santong. Santong, siapa mereka? Mereka tampaknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap tetua tamu. Pemilik pagoda pemusnahan kaisar bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu baru saja naik ke dunia suci, jadi ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Sulit untuk menjelaskannya dalam waktu singkat. Kamu hanya perlu tahu bahwa mereka adalah musuh. Santong berkata dengan sungguh-sungguh. Santong, meskipun aku tidak berniat membunuhmu dengan cara ini, perintah Tuan Mudagusuan tidak dapat dilanggar. Hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Anda. Bersiap untuk mati, menyerang, bunuh tanpa ampun. Perintah Sui Wuchen dengan dingin. Wuz, wuz, Swiss, enam kaisar suci menyerang pada saat yang sama. Mereka secepat kilat, dan kekuatan yang mengerikan melonjak keluar. Kaisar pemusnahan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, hati-hati. Tuan Mudaditong, klan roh berdaulat adalah yang terakhir yang tersisa. Mengapa Anda tidak mati saja? Dengan kekuatan Anda sebagai kaisar Sein Bintang Tujuh, Anda bukanlah lawan saya. Jika saya ingin membunuh Anda, itu akan semudah menghancurkan semut. Seorang kaisar Sein Bintang Sembilan mencibir dengan nada mengejek, sama sekali tidak memandang Santong. Dia menyerbu ke arah Santong dengan aura yang tak tertahankan, seolah ingin membunuhnya dalam satu serangan. Oh, apakah begitu? Bibir Santong melengkung berbahaya. Dia mencibir dan berkata, Momomomong, aku belum sempat menggunakan kekuatan penuhku sejak aku kembali ke dunia suci. Sepertinya aku bisa mencobanya sekarang. Teknik suci, teknik Big Bang, Santong menyatukan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan roh berdaulat. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit saat dia meraung. Berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dengan gila-gilaan, dan aura yang melonjak menyapu. Pakaian di tubuh bagian atas Santong terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang sekeras batu. Detik berikutnya, Santong berubah. Otot-otot di tubuhnya tiba-tiba membesar dan kekuatan yang luar biasa mengalir keluar terus-menerus. Dalam sekejap mata, aura mengerikan itu telah melonjak ke tingkat Kaisar Suci Bintang 9, dan kekuatan tempurnya telah meningkat dua bintang. Kaisar Suci Bintang 9, enam Kaisar Suci terkejut, dan mereka berkeringat dingin. Kekuatan tempurnya meningkat dua bintang dalam sekejap. Klan roh berdaulat tidak memiliki teknik suci sekuat itu. Sui Wuhen sedikit mengernyit. Teknik Big Bang sangatlah dahsyat. Dengan pikirannya, sepasang sarung tangan muncul dan auranya melambung tinggi lagi. Puncak Kaisar Suci Bintang 9. Santong mencibir dan berkata, ini adalah senjata suci terbaik yang dibuat oleh Saudara Feng untukku. Kekuatan serangannya tiga kali lipat. Bagaimana mungkin, kenam Kaisar Suci ketakutan setengah mati, dan mereka semua berhenti, tidak berani mendekati Santong. Kaisar pemusnahan dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati oleh kekuatan mengerikan Santong. Tidak seorang pun yang menyangka kekuatan tempur Santong telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Ledakan. Santong tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan, dia berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Auranya yang sombong membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Enam Kaisar Suci benar-benar tercengang. Ledakan. Engah. Dalam sekejap mata, terdengar suara ledakan tiba-tiba, dan Kaisar Suci Bintang 9 memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, dan dia menembus beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Dia telah mengalahkan Kaisar Suci Bintang 9 dengan satu pukulan. Inilah kekuatan Santong yang sebenarnya. Lima Kaisar Suci, Kaisar Pemusnahan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Santong memiliki kekuatan seperti itu. Sui Wuhen dan dua Kaisar Suci lainnya juga terkejut. 2673 Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukai seorang yang mulia suci bintang 9, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kekuatan Santong tak tertandingi di bawah alam yang mulia suci. Ayah, kekuatan ini sama sekali tidak lemah. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Sungguh memuaskan. Santong menyeringai. Ekspresinya sangat hina. Desir. 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 Ledakan. 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 Dengan pikiran, dia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap, Kelima Kaisar Suci memuntahkan darah secara bersamaan. Mereka semua terlempar oleh pukulan Santong. Sangat kuat. Dia mengalahkan enam ahli dalam sekejap mata. Wajah Elder Mi menegang. Tiansa berkata dengan kaget, enam Kaisar Suci bahkan tidak bisa melawan. Kekuatan yang tak terbayangkan, Hairless, delapan belas Kaisar Surgawi, dan semua orang tercengang. Walaupun mereka tahu Santong kuat, mereka tidak tahu kalau dia sekuat ini. Meskipun mereka tidak tahu betapa mengerikannya para Kaisar Suci di dunia suci, setidaknya mereka bisa menebak celahnya. Para Kaisar Suci di dunia suci setara dengan alam Kaisar Suci di dunia ilahi. Santong, aku telah meremehkan kekuatanmu, kata Sui Wuhen dingin. Kata Sui Wuhen dingin. Namun, Sui Wuhen merasa sangat aneh. Bagaimana mungkin para kultifator kuat dari kuil Dewa Naga memiliki mantra yang begitu mengerikan? Sui Wuhen tidak dapat menemukan jawabannya. Tuan Mudadi Tong, kesombonganmu berakhir di sini. Seorang Santo Fenerate Bintang II mencibir dengan nada mengejek. Niat membunuh yang dingin tampaknya telah terwujud terpancar darinya, menyebabkan tubuh seseorang menjadi kaku. Tidak peduli seberapa kuat Santong, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, kekuatan Santong belum mencapai alam yang mulia. Santong mengangkat bahu dan menyeringai, mungkin itu tidak terjadi. Kekuatan Kaisar Suci Bintang IX puncak membuatmu begitu percaya diri. Yang mulia Bintang II mencibir. Kekuatan mengerikan di tubuhnya melonjak keluar seperti banjir. Kalau begitu, kau boleh mencoba. Santong menyilangkan tangan di depan dada dan mencibir, jika aku bergerak, aku akan kalah. Santong tidak menganggap serius ahli yang mulia Suci Bintang II. Arogan, sombong sekali. Senior Santong, apakah kamu tidak terlalu sombong? Aura orang ini jauh lebih mengerikan daripada enam ahli lainnya. Bisakah Senior Santong mengalahkannya? King Liu bingung. Tian Kui berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Santong tidak perlu takut. Mungkin Anda benar-benar bisa menghadapi orang ini. Tiga tokoh besar pagoda ilahi dan Tian Sa tercengang sekali lagi. Dari mana Ditong mendapatkan kepercayaan dirinya? Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, kekuatannya tidak mungkin bisa melampaui seorang yang mulia. Apakah dia hanya menggertak? Namun, matanya tampaknya tidak berbohong. Sui Wu Hen diam-diam bingung. Huff, kau sedang mencari kematian. Sang Maha Suci Bintang II menyipitkan matanya. Kemudian, dia melangkah ke udara dan berubah menjadi sambaran petir biru yang melesat keluar. Auranya tiba-tiba membumbung tinggi dan menjadi semakin menakutkan. Seberapa mengerikan kecepatan seorang Holy Venerate Bintang II. Namun, Santong masih menyilangkan lengannya di depan dada, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Desir Dalam sekejap, seorang Holy Venerate Bintang II tiba dengan kilatan cahaya. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, energi penghancur yang absolut. Mata Kaisar, pergilah ke neraka. Teriak Guru Suci Bintang II dengan marah, dan tanpa ampun menghantamkan telapak tangannya ke kepala Santong. Santong masih acuh tak acuh. Seberapa yakinkah dia? Apakah Santong benar-benar tidak takut mati? Tian sadan yang lainnya menahan nafas dan menatap Santong dengan mata terbuka lebar. Mereka sangat gugup dan khawatir, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, tepat saat yang mulia Suci Bintang II mengira ia telah berhasil, sebuah keajaiban terjadi. Desir Ledakan Tepat ketika telapak tangan Dewa Bintang II berada setengah meter dari Santong, tiba-tiba muncul bayangan hitam dan melancarkan pukulan. Terjadi ledakan, dan energi yang sangat kuat meledakan Dewa Bintang II menjadi awan kabut darah. Sang Maha Suci Bintang II berubah menjadi abu. Suasana hening seketika di udara. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Sui Wuhen, tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tidak seorang pun menduga terjadinya kejadian yang tiba-tiba ini. Itu terlalu mendadak. Aliansi, pemimpin aliansi. Tamu tetua. Feng Wuchen. Sesaat kemudian, Tian sa, Tian sa, dan yang lainnya langsung terbangun, dan terjadilah keributan. Orang yang datang adalah Feng Wuchen. Huoling tidak muncul. Feng Wuchen, Sui Wuchen, dan para venerate suci lainnya gemetar ketakutan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Keberadaan Feng Wuchen bagaikan iblis, terukir dalam di jiwa mereka. Sui Wuchen tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Bagaimana itu? Kamu tidak menyangkannya, kan? Santong mencibir mengejek dan menatap Sui Wuchen dengan ekspresi sombong. Santong begitu percaya diri karena dia tahu Feng Wuchen ada di sini, dan dia sudah lama berada di sini. Tian sa, Tian sa, pemimpin sembilan alam baka, Sui Yue, Ming Yue, Tian Kui, apakah kalian semua baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Mi Yuan tersenyum gembira dan berkata, kami baik-baik saja. Kami semua baik-baik saja. Tetua tamu, basis kultifasimu sudah begitu kuat? Tian sa bertanya dengan penuh semangat. Tuan telah membunuh ahli yang mengerikan seperti itu hanya dengan satu pukulan, kata Nihan Feng dengan ketakutan dan kegembiraan. Su Feng tersenyum gembira dan berkata, seperti yang diharapkan dari ketua aliansi. Anda baru saja naik ke dunia suci belum lama ini, dan basis kultifasi Anda sudah menjadi sangat kuat. Berpikir kembali saat Feng Wuchen baru saja tiba di pavilion bayangan langit, dia sangat lemah. Akan tetapi kini, dia telah meninggalkan semua orang di pavilion bayangan langit dalam debu. Dia sudah menjadi begitu kuat. Ming Yue menatap Feng Wuchen dengan linglung. Dia terkejut dan bingung. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Baguslah kalau kalian baik-baik saja. Aku sudah menunggu kalian naik. Saudara Feng, mari kita mulai bisnis dulu. Kita masih harus berhadapan dengan dua bajingan itu. Santong menatap Sui Wuchen yang ketakutan dan para pemuja suci lainnya dengan penuh kegembiraan. Feng Wuchen menatap Sui Wuchen dan bertanya dengan dingin, Sui Wuchen, apakah kamu membawa pesan yang aku minta kamu sampaikan ke Namong Suan waktu itu? Ledakan, ledakan. Pukulan, pukulan. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan. Tiga bintang suci yang berada di samping Sui Wuchen langsung berubah menjadi kabut darah, mengguncang kehampaan. Kecepatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Seorang venerat suci bintang tiga bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Di hadapan Feng Wuchen, seorang yang mulia suci bagaikan seekor semut. Sui Wuchen memucat. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Gusuan yang mengirimu. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tatapan dinginnya membuat Sui Wuchen ketakutan. Di hadapan Feng Wuchen, Sui Wuchen bahkan tidak tega untuk melawan. Sui Wuchen bahkan tidak berani mengatakan apapun. Dia begitu ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara, menarik Sui Wuchen. Hal ini membuat Sui Wuchen sangat takut sehingga keberaniannya hancur, tubuh dan pikirannya menjadi dingin. Perasaan kematian itu tidak pernah begitu kuat atau begitu jelas. Feng Wuchen langsung mencengkram leher Sui Wuchen dan berkata dengan dingin, Gusuan, kamu yang mengirim orang. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan mereka? Tidak beranikah kamu menunjukkan dirimu? Apakah kamu takut mati? Tuan muda Gusuan, cepat selamatkan aku. Sui Wuchen merasa sangat takut. Dia akhirnya tidak tahan lagi. 2674 Sui Wuchen yang terkuat bagaikan seekor semut di hadapan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen sekali lagi mengejutkan Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya. Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen naik ke dunia suci? Tidak seorang pun dapat membayangkan kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Gusuan, berhentilah bersembunyi. Aku tahu kau di sana. Apakah kau butuh bantuanku untuk menyeretmu keluar? Feng Wuchen berkata dengan dingin, sambil menatap langit. Gusuan bersembunyi di sana. Gusuan tidak menampakkan diri. Feng Wuchen semakin erat mencengkeram leher Sui Wuchen. Tuan muda Gusuan, selamatkan aku. Sui Wuchen panik. Dia tidak pernah setakut ini sebelumnya. Sui Wuchen, ini bukan pertama kalinya kau memprovokasiku. Bahkan jika Gusuan berani menunjukkan dirinya, apakah kau pikir dia bisa menyelamatkanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Gusuan. Gusuan, yang bersembunyi di kegelapan, tampak garang. Matanya hampir menyemburkan api. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun Gusuan tidak berani memperlihatkan dirinya. Feng Wuchen begitu menakutkan hingga Yang Mulia Gusuan pun menjadi pucat dan hampir mati. Gusuan, yang bahkan bukan seorang dewa sejati, bahkan lebih buruk lagi. Jangan, jangan bunuh aku, kata Sui Wuchen dengan keras. Dia sudah putus asa. Sepertinya Gusuan tidak punya nyali untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengantarmu pergi dulu, kata Feng Wuchen dingin. Kata-katanya sangat menusuk tulang. Tidak ada emosi manusia di dalamnya. Berhenti. Raungan marah Gusuan tiba-tiba terdengar. Sayangnya, Feng Wuchen tidak berhenti. Dia memutar kepala Sui Wuchen tanpa ampun. Melihat Gusuan akhirnya berani menunjukkan dirinya, Feng Wuchen mencibir. Maaf, kamu terlambat. Kau, Gusuan begitu marah hingga organ-organ tubuhnya bergejolak. Matanya merah. Dia tampak tidak tahan lagi. Namun meski begitu, Gusuan masih tidak berani menyerang. Dia Gusuan, kaisar pemusnahan dan yang lainnya memandang Gusuan. Gusuan bersembunyi dengan sangat baik. Dengan basis kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Namun, Gusuan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Mereka belum pernah merasakan bahaya yang begitu kuat sebelumnya. Feng Wuchen mencibir. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berani keluar. Saudara Feng, bagus sekali. Santong menyeringai. Itulah akibatnya. Ini adalah akibat dari bersikap sombong di hadapan ketua aliansi. Su Feng menyeringai. Ku Ying berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan melawan master aliansi. Selain itu, mereka semua mati dengan sangat bersih. Senior Santong, kultivasi guru sudah mencapai tingkatan apa? Hairless tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Feng Wuchen telah membunuh ahli yang mengerikan itu dengan mudah tanpa menggunakan sedikitpun kekuatan. Ini bukan kekuatan saudara Feng. Basis kultivasi saudara Feng tidak setinggi itu. Kita akan mengetahuinya di masa depan. Santong tersenyum tipis. Itu bukan kekuatannya. Mungkinkah bocah ini telah memperoleh tubuh roh ahli lain? Tian Sa dengan cepat menebak. Kaisar pemusnahan dan yang lainnya terkejut. Gu Suan, kembalilah dan beritahu Gu Suan Sun bahwa gerbang dunia suci dikendalikan oleh kuil dewa naga. Orang-orang kuil dewa naga dan orang-orang ku tidak dibatasi oleh aturan kuil roh beladiri. Mereka dapat pergi kemanapun yang mereka inginkan. Jika sesuatu terjadi pada orang-orangku di wilayah suci yang mendalam, aku akan meminta pertanggung jawaban kuil roh beladiri. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi. Master aliansi masih sangat mendominasi. Haha. Kata-kata yang mendominasi itu membuat Hairless dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Juga, beritahu Namong Suan bahwa nyawanya adalah milikku. Feng Wuchen melanjutkan, sangat arogan. Wajah Gu Suan tampak garang. Namun akhirnya, dia tertawa dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Aku akan membantumu memberitahu Tetua Agung. Gu Suan tahu betul bahwa dia bukanlah lawan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin dia membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya? Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendamnya? Bukankah kau memprovokasiku untuk memaksaku mengambil tindakan? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Dia menjentikan jarinya ke arah Gu Suan dengan nada mengejek. Wajah Gu Suan berkedut, dan dia mengepalkan tinjunya. Namun dia tetap tersenyum dan berkata, Bahkan Dewa Sejati bukanlah lawanmu. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Santong mencibir dengan nada menghina dan berkata, Tuan Muda Kuil Roh Beladiri, jenius teratas di dunia suci, tidak berani mengambil tindakan. Sungguh memalukan. Jika aku jadi kamu, aku lebih baik mati. Tuan Muda Ditong, Klan Roh Berdaulat telah hancur, dan hanya kau yang tersisa. Pikirkan orang tuamu, pikirkan orang-orang yang meninggal di Klan Roh Berdaulat. Kau tidak berdaya untuk membalas dendam. Orang yang seharusnya mati adalah kau. Gu Suan mencibir tanpa rasa takut, dan melirik Santong dengan jijik. Perkataan Gu Suan membuat Kaisar Pembasmi dan yang lainnya gemetar. Mereka segera melihat ke arah Santong. Tidak seorang pun menduga Santong akan mengalami pengalaman tragis seperti itu. Santong mengangkat bahu dan mencibir, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Jika kau tidak punya nyali untuk bertindak, pergilah. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Dia tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadap Gu Suan. Bukannya Feng Wuchen tidak berani mengambil tindakan, tetapi saat ini belum tepat. Feng Wuchen. Gu Suan menggertakan giginya. Ia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen dan membakar tulang-tulangnya menjadi abu. Namun Gu Suan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Pengecut ini tidak berani bertindak. Master Pagoda Kaisar Pemusnahan, ikuti aku ke Kuil Raksasa, lalu aku akan mengirimmu ke Pagoda Alkemis Suci. Feng Wuchen menatap Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya sambil tersenyum. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pergi bersama yang lainnya. Saat dia pergi, dia melirik Gu Suan dengan jijik, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, amarah Gu Suan benar-benar meledak. Wajahnya ganas, dan aura pembunuh yang dingin dan mengerikan menyapu tanpa henti. Tatapan Feng Wuchen dan senyuman mengejeknya merupakan penghinaan besar bagi Gu Suan. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Gu Suan meraung marah. Dia seperti binatang buas, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Kalau saja Gu Suan tidak dengan paksa menahan amarahnya, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kau bukan tandingannya. Bahkan kakekmu tidak bisa mengalahkannya. Feng Wuchen ini memang ancaman. Keberadaannya merupakan ancaman bagi kita. Terutama kekuatan misterius dalam tubuhnya. Sampai sekarang, kita belum menemukan siapa pecundang itu. Itu cukup misterius. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar. Aneh sekali kalau mereka bisa mengetahuinya. Siapa itu? Gu Suan berteriak dingin, dan menoleh. Gu Suan belum pernah melihat Dewa Sejati yang misterius sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Akulah yang membantu kakekmu menerobos ke alam abadi sejati. Menurutmu siapa aku? Pria misterius itu tersenyum dan menatap Gu Suan. Tuan Dewa Sejati, Gu Suan segera membungku hormat. Pria misterius itu mengamati Gu Suan dan berkata sambil tersenyum, Gu Suan, bakatmu tidak buruk, dan pemahamanmu sangat tinggi. Dibandingkan dengan kakekmu, ambisimu lebih besar, dan kamu juga lebih kejam. Gu Suan bingung dengan kata-kata Pria misterius itu. Aku tahu kau ingin membunuh Feng Wu Chen, tetapi kau tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Kau tidak merasa senang karenanya, kata Pria misterius itu sambil tersenyum. Tuan Dewa Abadi Sejati, mohon berikan beberapa ramuan untuk membantu saya menerobos ke alam Dewa Abadi Sejati. Gu Suan bersedia setia kepada Dewa Abadi Sejati. Gu Suan segera menangkupkan tinjunya dan memohon. 2.675 Bersumpah setia padaku, Anda tidak memilikinya saat ini. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat maksud Gu Suan? Gu Suan bukan tandingan Feng Wu Chen sekarang. Dia hanya ingin mencari seseorang untuk mendukungnya. Bagaimana bisa Pria misterius itu begitu bodoh hingga mau diperalat oleh Gu Suan? Perkataan Pria misterius itu arogan, tetapi Gu Suan tidak memiliki hak itu. Gu Suan sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Jika dia membuat Pria misterius itu marah dan terbunuh, tidak ada yang bisa membalasnya. Bodoh sekali kalau sampai kehilangan kesabaran di depan seorang ahli. Sekalipun Gu Suan memiliki tubuh abadi yang kuat, dia tidak berani mengatakan bahwa Pria misterius itu tidak memiliki cara yang mengerikan untuk menghancurkan roh jahat. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Tetap hidup adalah yang terpenting. Gu Suan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kita bicarakan nanti kalau kamu sudah cukup kuat, kata Pria misterius itu sambil tersenyum. Saat berbicara, sebuah pil terbang ke arah Gu Suan. Gu Suan sangat marah. Begitu dia meminum pil itu, dia tercengang. Dia menatap Pria misterius itu dan bertanya, apa ini? Pil untuk menerobos ke alam abadi sejati. Kau tidak menginginkannya. Kamu baru berhak bersumpah setia kepadaku setelah kamu berhasil menerobos ke alam abadi sejati, kata Pria misterius itu sambil tersenyum. Terima kasih, Dewa Abadi Sejati. Gu Suan sangat gembira. Ia segera berterima kasih padanya sambil mengepalkan tangan. Dengan bakat dan pemahamanmu, seharusnya kau membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menerobos ke alam abadi sejati daripada kakekmu, kata Pria misterius itu sambil tersenyum. Pria misterius itu tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Gu Suan menatap pil aneh di tangannya dengan penuh semangat. Dia berkata dengan penuh semangat, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi sejati. Ternyata ada seorang alkemis hebat di dunia suci yang bisa memurnikan pil semacam itu. Sambil mengepalkan pil di tangannya, Gu Suan mencibir dengan keras. Feng Wuchen, tunggu saja. Mimpi burukmu akan segera dimulai. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan seorang pecundang? Begitu aku berhasil menembus alam abadi sejati, aku dapat menggunakan roh jahat untuk melahap pikiran jahat yang lebih kuat. Saat itu, bukan tidak mungkin bagiku untuk menembus alam abadi sejati. Feng Wuchen, aku akan bermain denganmu perlahan, kata Gu Suan sambil mencibir. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Kuil Raksasa. Feng Wuchen, kaisar kehancuran, dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Ini adalah istana ras Raksasa, dan kepala ola adalah Xiao Xiao. Feng Wuchen tersenyum gembira. Wow, betapa mengagumkan. Ini bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Kata Nihan Feng dengan penuh semangat. Tamu tetua, apakah yang lainnya sedang menyendiri? Niyuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Kuil Raksasa sepi. Selain para penjaga dan beberapa pelayan, tidak ada orang lain di sekitar. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Xiao Xiao, King Yang, dan yang lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Kuang Bao, Feng Hun San, dan yang lainnya telah pergi ke gunung binatang roh. Ni Tian, King Hun, dan yang lainnya telah bergabung dengan pengawal bayangan ilahi dan seharusnya sedang berkultivasi sekarang. Begitu, Mie Chen mengangguk. Sepertinya kita juga perlu mempercepat kultivasi kita. Kalau tidak, kapan kita bisa mengejar Tian Ming dan yang lainnya? Su Feng tidak sabar untuk berkultivasi. Nihan Feng tersenyum, kita baru saja naik ke dunia suci, kultivasi kita sangat lemah. Pemimpin aliansi, bagaimana dengan kuil dewa naga? King Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Long King pun segera bertanya, Tuan Muda, di mana para dewa naga? Feng Wuchen tersenyum, sudah ada kuil dewa naga di dunia suci, jadi tidak perlu ada kuil dewa naga. Ras dewa naga masih perlu memasuki kuil dewa naga. Bagaimanapun, tiga leluhur ras dewa naga ada di kuil dewa naga. Senior Mi Hun telah membangun menara suci alkemis di dunia suci. Mi Di, pemilik menara, dan yang lainnya dapat pergi ke sana. Yang lainnya dapat tinggal di kuil raksasa untuk berkultivasi. Ada juga cincin luar angkasa, bola ilahi penentang surga, dan pil obat. Hebat sekali, semua orang bersorak kegirangan. Penatua tamu, apakah guru telah membangun menara suci? Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya sangat gembira. Menara Sein baru saja dibangun. Mi Di, aku akan meminta santong untuk mengirimmu ke sana dalam beberapa hari. Feng Wuchen tersenyum senang. Terima kasih banyak, tetua tamu. Mi Di, dan yang lainnya segera berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Tian Sha, Nine Neter, kalian juga bisa membangun God Slayers. Feng Wuchen menatap Tian Sha dan yang lainnya sambil tersenyum. Nine Neter menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, sekarang bukan saatnya. Kita bicarakan nanti. Tuan Menara, Tetua Agung, Wali, Tian Kui, Su Feng, Su Yui, kalian semua sudah naik. Pemimpin pembunuh dewa, pemilik pagoda Mi Di, kakak tak berperasaan, Long King. Pada saat ini, Ni Huang, Tian Ming, Crimson Emperor, dan yang lainnya bergegas dari pavilion alkimia dan istana lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kakak Tian Ming, King Liu, Ming Yue, dan yang lainnya sangat gembira. Tian Ming bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kabar Ling, R. Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, kakak Tian Ming. Ling, R. baik-baik saja. Dia bekerja keras dalam kultivasinya. Tidak lama lagi dia akan naik ke dunia suci. Ming Yue terkeke pelan, memperlihatkan senyum yang memikat. Itu hebat. Hebat sekali. Tian Ming sangat gembira. Ia menantikan hari ketika putrinya naik ke alam suci. Ni Huang, anak ini benar-benar melampaui kita. Bagus sekali, dia tidak mempermalukan pagoda surgawi kita. Haha. Ni Yuan tertawa gembira. Ni Huang tertawa gembira, ini karena guru mengajariku dengan baik. Beberapa menit kemudian, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya keluar dari istana satu demi satu. Tak perlu dikatakan, mereka sangat gembira. Senior Midi, pembunuh Tian Kui, dan pemimpin para pembunuh dewa, 18 Kaisar Surgawi, wajah Liu Qingyang dipenuhi kegembiraan. Ni Han Feng tertawa gembira, dalam beberapa hari ke depan, para prajurit kuil dewa naga juga akan naik tahta. Ada juga pangeran kekaisaran Duan Hensi dan Duan Wu Qing, Feng San, dan Feng Yuan. Kakak kedua, kakak besar juga naik pangkat. Feng Wu Chen bertanya dengan penuh semangat. Nidi, Master Pagoda, kenaikanmu harus dirayakan. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira dan sangat sopan. Kuil Raksasa mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Nidi dan yang lainnya ke dunia suci. Setelah perjamuan, Feng Wu Chen mengatur akomodasi bagi semua orang untuk berkultivasi. Dalam beberapa hari berikutnya, para ahli dari alam dewa dan alam dewa luar angkasa naik satu demi satu. Generasi muda kultivator dari alam dewa juga naik. Secara total, ada ratusan orang yang naik dari dunia ilahi dalam tujuh hari. Ada lebih dari 200 prajurit dari kuil dewa naga. Selain Long Tian Chou, Yun Yu Xi, dan para ahli lain dari pasukan utama aliansi, semua orang yang telah mencapai alam ascen dan telah naik. Ini membuat Santong kelelahan. Setelah itu, dia masih harus mengirim Midi dan yang lainnya ke wilayah utara. Dengan ratusan orang yang datang, kuil raksasa ramai dengan suara dan kegembiraan. Mereka semua adalah saudara yang pernah berjuang berdampingan di masa lalu dan telah melewati hidup dan mati bersama. Karena Feng Wu Chen, semua orang berkumpul. Keputusan Feng Wu Chen untuk meninggalkan pagoda Kiankun di alam dewa benar. Kalau tidak, mereka tidak akan naik secepat itu. Dia yakin bahwa tidak lama setelah itu, para ahli dari generasi tua alam dewa juga akan naik satu demi satu. Dengan begitu banyak orang yang naik pangkat, kuil raksasa akan segera tumbuh lebih kuat dengan bantuan cincin tata ruang, manik-manik ilahi yang menentang surga, dan sumber daya kultivasi besar lainnya. 2676 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dengan bantuan cincin spasial dan heaven-deving divine orb, kultivasi semua orang meningkat pesat. Kecepatan kultivasi mereka yang mengerikan benar-benar gila. Setengah bulan di dunia luar setara dengan dua setengah bulan di cincin spasial. Setelah hampir tiga bulan berkultivasi, bahkan mereka yang baru saja naik semuanya telah melangkah ke alam roh kudus. Kultivasi Feng Wuchen juga telah melambung ke tingkat orang suci bintang delapan dengan bantuan bola ilahi penentang surga dan harta karun dahsyat peninggalan kaisar tak tertandingi. Di mata orang luar, kecepatan kultivasi ini sungguh tak tertandingi. Kultivasi Feng Wuchen hanya meningkat tiga bintang dalam sekejap dengan bantuan heaven-deving divine orb. Dua bintang berikutnya setara dengan dua setengah bulan kultivasi. Terlebih lagi, dengan bantuan harta karun kaisar peerless yang sakti, dia mampu mencapai alam saint bintang delapan. Kekuatan ini memang tidak lemah. Aku tidak akan bisa menggunakan heaven-deving divine orb untuk sementara waktu. Harta karun guru sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam kaisar suci. Ketika saatnya tiba, aku bisa menggunakan heaven-deving divine orb untuk meningkatkan kultivasiku. Teknik pemurnian guru benar-benar mengerikan. Tidak lama lagi aku akan menjadi alkemis kaisar suci. Feng Wuchen menyeringai. Dengan kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah alam kaisar suci. Feng Wuchen perlahan berdiri dan mendesah pelan, aku tidak bisa terus berkultivasi sekarang. Leluhur agung dan yang lainnya pasti sudah mencapai alam abadi sejati. Kita harus segera berhadapan dengan totem dewa naga. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah menangani penindasan totem dewa naga, tibalah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan suku iblis langit dan kuil roh bela diri. Primo Genitor Agung, apakah kalian semua sudah keluar dari pengasingan? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Kami sudah keluar selama beberapa hari ini. Kami telah mencapai alam abadi sejati. Kami hanya menunggu Anda kembali. Tawa Long Sishun yang sangat bahagia terdengar. Senyum muncul di wajah Feng Wuchen. Dia menyampaikan suaranya, Aku akan segera kembali. Feng Wuchen menoleh ke arah pagoda reinkarnasi. Tidak ada pergerakan di lantai enam. Hal ini membuatnya bingung. Kultivasinya terus meningkat beberapa bintang. Secara logika, level ke enam seharusnya sudah dibuka. Lupakan saja. Tidak masalah kapan segelnya diangkat. Saat ini, aku memiliki kekuatan seorang utusan untuk digunakan. Itu sudah cukup. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Salam, Master Aliansi. Begitu Feng Wuchen keluar dari aula utama, beberapa prajurit segera memberi hormat padanya. Selain para perwira dan prajurit, banyak juga orang yang keluar dari pengasingan, semua kultivasi mereka meningkat pesat. Alam roh kudus, kamu telah meningkat cukup baik. Feng Wuchen tersenyum senang. Dia sangat puas. Dia merasakan aura Ling Xiao-Siao dan bertanya, apakah Xiao-Siao masih menyendiri? Nyonya Aliansi dan yang lainnya pergi bermain. Mereka baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu, kata seorang prajurit dengan hormat. Ketika mereka kembali, beritahu mereka bahwa aku akan kembali ke kuil Dewanaga. Feng Wuchen memberi instruksi dan kembali ke kuil Dewanaga. Feng Wuchen, Gu Suan berhasil menembus alam abadi sejati. Tepat saat Feng Wuchen hendak menuju kuil Dewanaga, suara Ling Xiao-Feng tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen sangat terkejut menerima transmisi suara Ling Xiao-Feng. Butuh waktu setengah bulan untuk menerobos ke alam abadi sejati. Feng Wuchen sedikit terkejut. Sepertinya itu ada hubungannya dengan orang itu. Setelah setengah bulan, dengan bantuan pil, Gu Suan juga berhasil melangkah ke alam abadi sejati. Tidak hanya itu, Tuan Mudaklan Iblis Langit, Zhu Jun, juga telah berhasil memasuki alam abadi sejati. Apakah ada pergerakan di kuil roh bela diri? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tidak ada. Dewa sejati misterius itu mengakui bahwa dia bukan lawanmu. Gu Suan dan Zhu Tianmo tidak berani memprovokasimu. Dewa sejati itu tidak menyentuhmu. Kudengar dia akan mengurus sesuatu yang lama, tapi aku tidak yakin tentang detailnya, kata Long Xiao Feng. Sepertinya ada cukup banyak ahli di tempat itu, pikir Feng Wuchen dalam hati. Aku selalu penasaran. Mengapa kalian bertiga mengkhianati kami? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xiao Feng tiba-tiba berhenti merespons. Feng Wuchen tidak mempermasalahkannya. Di ruang itu, kultivasi mereka seharusnya telah mencapai alam abadi sejati. Kekuatan ruang dunia suci tidak mampu menembus alam abadi sejati, tetapi ruang itu seharusnya mampu. Setelah beberapa jam teleportasi, Feng Wuchen akhirnya kembali ke Kuil Dewa Naga. Saudara Feng, kau sudah di sini, kata Santong sambil tersenyum. Mem, Long Sihun mengangguk. Long Sihun dan dua leluhur lainnya telah menerobos ke alam abadi sejati. Kuil Dewa Naga kini memiliki tiga dewa sejati. Long Xiao Yang dan yang lainnya juga sudah pulih dan kekuatan mereka meningkat pesat. Selamat datang, seniman bela diri tertinggi. Feng Wuchen muncul di alun-alun Kuil Dewa Naga dalam sekejap. Semua orang dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Kedudukan Feng Wuchen saat ini di hati mereka adalah eksistensi tertinggi di Kuil Dewa Naga, bahkan lebih tinggi dari ketiga leluhur. Ini karena Feng Wuchen memiliki kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah menekan dewa sejati. Selamat datang, dewa tertinggi. Li Moyang dan dua orang lainnya bergegas keluar dari istana dengan gembira. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Jangan mendekatiku, atau aku akan mematahkan kakimu. Feng Wuchen menatap mereka bertiga dengan tajam. Dengan lambayan tangannya, tiga mutiara suci kaisar alam surga yang menentang surga terbang keluar. Setelah mendapatkan mutiara, ketiga orang yang bergegas keluar istana segera mundur dan menutup pintu istana. Yang mulia, silakan. Di pintu istana, pengawal itu dengan hormat memberi isyarat mengundang. Di aula utama, ketiga leluhur dan petinggi kuil dewa naga telah berkumpul. Selamat kepada ketiga leluhur karena telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Feng Wuchen mengucapkan selamat dengan gembira begitu dia memasuki aula utama. Feng Wuchen, apakah kamu punya harta karun yang cocok untuk kultifasi supreme? Berikan sebagian kepada tetua ini. Yang suanyi adalah orang pertama yang berbicara. Nada bicaranya tegas. Tidak, Feng Wuchen melotot ke arah yang suanyi. Dasar bocah busuk, para leluhur telah memperolehnya dan bahkan berhasil mencapai alam abadi sejati. Apakah akan membunuhmu jika memberikan yang lebih tua ini? Apakah kamu harus begitu pelit? Yang suanyi memarahi dengan marah. Memangnya kenapa kalau aku pelit? Sekalipun aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Feng Wuchen menyeringai. Kau, yang suanyi meledak marah. Wajah tuanya memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen dalam pertarungan, dan sekarang dia meminta harta karun. Yang suanyi sudah kehabisan akal. Yang suanyi berpikir dengan marah, saat aku mendapatkan harta karun itu, aku akan membuatmu membayarnya. Menurutku, tetua ketiga, akan aneh jika kau bisa mengalahkan saudara Feng. Longkianye tertawa pelan. Yang suanyi melotot ke arah Longkianye, yang kemudian langsung terdiam. Yang zilan tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Haha, Allah utama dipenuhi tawa. Leluhur pertama, mari kita mulai. Kita harus berurusan dengan Totem Dewa Naga sesegera mungkin. Kalau tidak, orang itu akan terus menekan kita. Feng Wuchen berkata dengan serius. Aku akan melihat apakah aku bisa memanggil Totem Dewa Naga. Long Sihun mengangguk. 2677 Leluhur agung, bisakah kau merasakan Totem Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya. Long Sihun menggelengkan kepalanya, Totem Dewa Naga bukanlah artefak suci atau ilahi, jadi aku tidak bisa merasakannya. Aku hanya bisa memanggilnya seolah-olah dia hidup. Lalu bagaimana cara memanggil Totem Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya lagi. Untuk memanggil Totem Dewa Naga, kamu memerlukan mantra Dewa Naga. Karena orang misterius itu dapat memanggilnya, dia pasti tahu mantra-nya, tetapi aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Long Sihun berkata dengan serius. Mungkinkah Long Siaofeng dan yang lainnya? Long Siaoyang mengerutkan kening dan menebak. Ketiga pengkhianat itu tidak tahu mantra-nya, hanya kita bertiga yang tahu. Long Sihun menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen mengerutkan kening, teringat perkataan Long Siaofeng sebelumnya. Long Siaofeng mengatakan hal lama itu, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Dewa Naga? Ayo kita keluar dan mencoba, kata Long Sihun dengan serius, tidak tahu apakah dia bisa memanggil Totem Dewa Naga. Para petinggi kuil Dewa Naga semuanya bergegas menuju alun-alun. Semua orang di kuil Dewa Naga berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Berdengung-berdengung. Long Sahun melayang ke udara dan menarik nafas dalam-dalam. Energi asalnya diaktifkan saat ia melantunkan mantra rune clan. Energi yang melonjak keluar dari tubuhnya dan auranya yang mengesankan bergulung seperti tsunami. Ruang angkasa runtuh dengan cepat, dan langit berubah warna. Saat itu benar-benar gelap. Alam Abadi Sejati Long Siaoyang dan Long Jianfeng sangat gembira, mata mereka penuh gairah, seolah-olah mereka tidak sabar untuk menerobos ke alam abadi sejati. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh alam Dewa Naga. Aura Sang Primogenitor Agung, sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah kultifasi Primogenitor Agung telah meningkat? Ini bahkan lebih mengerikan daripada terakhir kali. Apa yang sedang terjadi? Apakah pertempuran telah dimulai lagi? Kekuatan Primogenitor Agung menjadi semakin mengerikan. Selama suatu waktu, banyak sekali kultifator alam Dewa Naga yang ketakutan oleh kekuatan Long Sihun yang tak terbayangkan, dan jiwa mereka pun melayang. Tidak hanya itu, aura mengerikan Long Sihun telah menyebar ke alam suci mendalam, wilayah barat dan selatan. Aura mengerikan menyebar ke setiap sudut alam suci. Kuil Roh Beladiri, alam abadi sejati, yang mulia Gusuan Zun tiba-tiba melihat ke arah kuil Dewa Naga dengan kaget. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berkata, kultifasi dari seorang yang mulia bintang sembilan, tidak peduli bagaimana dia berkultifasi, dia tidak dapat meningkatkannya sama sekali. Tanpa pil obat yang kuat, mustahil bagi Long Hun untuk menerobos. Apa yang sedang terjadi? Aura pembunuh Naga, dia juga telah berhasil menembus alam abadi sejati. Bagaimana ini mungkin? Wajah Gusuan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura pembunuh jiwa Naga sama mengerikannya dengan aura Tuan Gusuan Zun. Namong Suan dan para petinggi lainnya ketakutan setengah mati. Ras Iblis Surgawi. Oh tidak, Long Suling telah menerobos ke alam abadi sejati. Aura ini tidak mungkin salah. Zhu Tianmo membuka matanya karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mustahil bagi pembunuh jiwa Naga untuk menerobos ke alam abadi sejati. Tetua Wu Ji menggelengkan kepalanya dengan ngeri, wajah tuannya menegang. Kakek dan aku berhasil menembus alam abadi sejati berkat pil milik Tuan itu. Tanpa pil mengerikan itu, mustahil untuk menembus alam abadi sejati. Bagaimana Long Sis Hun bisa menembusnya? Zhu Jun terkejut dan bingung. Zhu Huang sangat ketakutan. Mungkinkah dewa sejati membantunya? Bagaimana mungkin? Menara Roh Pil. Ini adalah aura pembunuh jiwa Naga. Dia benar-benar berhasil menembus alam abadi sejati. Bola mata Tian Xi'an Xi hampir copot. Pembunuh jiwa Naga berhasil menembus alam abadi sejati. Mungkinkah dua leluhur lainnya juga berhasil menembusnya? King Suzi menelan ludahnya dengan ngeri, wajah tuannya pucat pasi. Aura mengerikan menyebar dari kuil Dewa Naga. Meski jauh, aura itu terasa dekat. Desir. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit. Di dalam kekosongan kuil Dewa Naga, pusaran emas yang sangat besar mengembun. Aura yang mengerikan menyebar dari pusaran itu. Ia dapat memanggil Totem Dewa Naga. Pembunuh jiwa Naga langsung kegirangan. Long Xi'un dan yang lainnya tampak santai, wajah mereka menampakkan senyum bahagia. Barang-barang milik Dewa Naga akan selalu menjadi milik Dewa Naga. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Long Xi'an tertawa gembira. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, Primogenitor Agung dapat memanggil Totem Dewa Naga. Orang Misterius itu juga dapat memanggilnya. Namun, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Primogenitor Agung. Saudara Feng, maksudmu orang Misterius itu bisa mengendalikan Totem Dewa Naga kapan saja? Long Xiaoyang mengerutkan kening dan bertanya. Iya, bahkan jika Primogenitor Agung dapat memanggil Totem Dewa Naga, dia juga dapat menggunakannya untuk menekan energi sumber kita. Feng Wu Chen mengangguk. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, senyuman di wajah semua orang langsung menghilang. Di ruang Misterius itu, lelaki Misterius yang tengah berkultivasi itu tiba-tiba membuka matanya. Oh, alam abadi sejati. Lelaki Misterius itu sangat terkejut dan berkata dengan tak percaya, benda tua pembunuh jiwa naga itu benar-benar dapat menerobos ke alam abadi sejati. Energi spiritual dari dunia suci dikendalikan dan kekuatan seseorang dibatasi. Tidak peduli bagaimana seseorang berkultivasi, mustahil untuk menerobos ke alam abadi sejati. Bagaimana pembunuh jiwa naga melakukannya? Baru setengah bulan. Secara logika, mustahil untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, apalagi menerobos ke alam abadi sejati. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Mungkinkah penguasa kekuatan Misterius Feng Wu Chen membantunya? Tria Misterius itu diam-diam menebak. Selain tebakan ini, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Pembunuh jiwa naga, kau ingin memanggil totem dewa naga. Kau masih harus lihat apakah aku setuju atau tidak. Dengan kekuatanmu yang kecil, kau masih ingin merebut kendali totem dewa naga dariku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tria Misterius itu mencibir dengan nada meremehkan. Seketika, dia mengaktifkan kekuatannya dan diam-diam melantunkan mantra. Pada saat yang sama. Di atas kekosongan kuil dewa naga, totem dewa naga yang besarnya sejuta zang muncul dari pusaran setelah dipanggil oleh pembunuh jiwa naga. Namun, tiba-tiba menyusut kembali ke dalam pusaran. Tidak baik, ada kekuatan yang menghalangiku untuk memanggil. Pasti dia, wajah tua pembunuh jiwa naga berubah drastis. Totem dewa naga menghilang. Benar saja, wajah tua Long Xiyun menjadi gelap. Bajingan, Long Xiyun menggertakkan giginya dan mengutuk. Totem dewa naga mengabaikan kekuatan pemanggilan pembunuh jiwa naga dan dengan paksa menyusut kembali. Pada akhirnya, bahkan pusaran besar itu pun menghilang. Tidak masuk akal, Dragon Soul Killer meledak marah. Dia sangat tidak mau. Simbol dewa naga ternyata dikendalikan oleh orang lain. Leluhur agung, cepat hentikan pemanggilan. Feng Wuchen segera berteriak. Dia khawatir pria misterius itu akan sekali lagi menggunakan Totem dewa naga untuk menekan kekuatan asal mereka. Dragon Soul Killer menarik kembali kekuatannya tanpa ragu-ragu. Pembunuh jiwa naga, kau ingin mengambil kembali Totem dewa naga. Bahkan jika kau berhasil menembus alam abadi sejati, kau tetap tidak akan bisa. Senyum sinis dari pria misterius itu terdengar. Long Xiyun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, benar saja, dialah dalam semua ini. Pembunuh jiwa naga, aku benar-benar terkejut kau bisa menembus alam abadi sejati. Aku juga sangat penasaran bagaimana kau bisa menembus alam abadi sejati. Apakah kau penguasa kekuatan di tubuh Feng Wuchen? Suara pria misterius itu terdengar lagi. Jika aku yang memanggil Totem dewa naga, menurutmu apa yang akan terjadi? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. 2678 Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, pria misterius itu terdiam. Jelas, kekuatan pria misterius itu bukanlah tandingan Feng Wuchen. Long Xiyun dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan kaget. Benar saja, jika Feng Wuchen memanggilnya, pria misterius itu tidak akan mampu mengendalikannya. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Aku hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Aku tidak punya mantra, jangan takut. Kau bukan dari dewa naga, Totem dewa naga tidak akan bisa menyakitimu. Feng Wuchen mencibir. Sepertinya mustahil bagimu untuk menggunakan Totem dewa naga untuk menekan kekuatan kami sekarang. Feng Wuchen melanjutkan. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen benar-benar merasa lega. Bocah Feng, mengapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Bukankah lebih baik membiarkanmu memanggilnya sekarang? Long Xitian dengan cepat memarahi. Leluhur ketiga, aku baru saja memikirkannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tertawa. Long Xihun menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan masuk di antara kedua alis Feng Wuchen. Ini adalah mantra untuk memanggil Totem dewa naga. Feng Wuchen, ini adalah mantra untuk memanggil Totem dewa naga. Long Xihun tertawa gembira. Feng Wuchen tertawa, terima kasih, leluhur agung. Sekarang aku sudah memiliki mantranya. Mengapa kau tidak mencoba menghentikanku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Kali ini giliran pria misterius itu yang panik. Feng Wuchen, dasar bocah busuk. Untuk pertama kalinya, wajah lelaki misterius itu berubah muram, dan niat membunuh yang dingin meledak dengan liar. Huff. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu? Jika memang tidak berhasil, apakah menurutmu aku tidak punya cara lain? Paling-paling, aku akan membiarkan tuanku memanggil Totem dewa naga. Pria misterius itu berkata dengan galak. Di langit di atas kuil dewa naga, suara pria misterius itu menghilang sepenuhnya. Saudara Feng, tampaknya dia takut padamu. Long Ki mencibir dengan puas. Long Jian Feng berkata dengan nada meremehkan, tidak seorang pun dapat mengambil barang-barang milik dewa naga. Feng Wuchen meminjam kekuatan utusan dan segera melafalkan mantra untuk memanggil Totem dewa naga. Berdengung. Kekuatan mengerikan yang melampaui keadaan dewa sejati meledak. Di atas kehampaan, pusaran emas yang lebih mengerikan terbentuk. Kekuatan yang mengerikan, Long Hun dan yang lainnya langsung terkejut sampai-sampai mereka tidak mau melakukannya. Mereka semua tercengang, tidak mampu membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Kekuatan yang melampaui kekuatan pembunuh jiwa naga ini menyebar dan mengguncang dunia suci sekali lagi, membuat banyak sekali pembudidaya ketakutan. Kuil roh bela diri. Feng Wuchen. Dia memanggil Totem dewa naga. Wajah tua Gusuan Zun dipenuhi ketakutan dan kesuraman. Apa? Aura macam apa ini? Gusuan ketakutan setengah mati. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura penghancur yang dipancarkan Feng Wuchen. Itu benar-benar melampaui imajinasi Gusuan. Pada saat itu, Gusuan merasa seperti telah jatuh ke dalam dunia gelap yang tak berujung. Penguasa Gusuan Zun berkata dengan takut, Ini bukan aura dewa sejati. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Gusuan Zun belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan sebelumnya. Daerah Iblis Surgawi. Kakek, apakah ini? Apakah ini aura Feng Wuchen? Di wilayah Iblis Surgawi, Zun menatap ke arah kuil Dewa Naga dengan ketakutan yang luar biasa. Wajahnya pucat. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki aura mengerikan seperti itu. Zutian Mo berkata dengan ketakutan, suaranya bergetar. Tetua Wu Ji, Zhu Huang, dan banyak ahli lain dari wilayah Iblis Surgawi semuanya ketakutan hingga menjadi vegetatif oleh aura yang mengerikan ini. Dalam pusaran besar itu, Totem Dewa Naga yang panjangnya satu juta kaki dipanggil sekali lagi. Totem Dewa Naga tampaknya telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, dipenuhi aura kuno dan menakutkan. Sudah dipanggil, kata Long Kianye dengan gembira. Long Hun membelalakan matanya karena terkejut dan berkata, mengapa aku merasa bahwa kekuatan Totem Dewa Naga menjadi sangat mengerikan? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuasaan? Seharusnya tidak salah, Long Xiyun menganggup karena terkejut. Seperti yang diharapkan dari saudara Feng, sungguh hebat. Long Xiaoyang dan yang lainnya sangat gembira. Hei, kau, mencoba menghentikannya lagi. Long Taiyi berteriak kegirangan ke dalam kehampaan. Tria misterius itu sudah ketakutan setengah mati oleh aura mengerikan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin dia berani bersuara? Kekuatan orang yang kalah. Tria misterius itu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Oh, kekuatan yang kalah. Sebenarnya ada orang yang kalah di dunia suci. Seorang pakar Tok berkata dengan kaget. Apakah kekuatan ini berasal dari dunia suci? Siapa orangnya? Pakar lain bertanya dengan heran. Aura yang mengerikan. Aku khawatir ini bukan kekuatan orang yang kalah. Lagi pula, ini bukan aura dunia abadi kuno. Seorang lelaki tua mengerutkan kening saat secercah rasa takut melintas di matanya yang tua dan dalam. Bukan hanya pria misterius itu. Semua ahli di ruang misterius ini terkejut oleh energi ini. Totem Dewa Naga telah dipanggil oleh Feng Wuchen. Pria misterius itu sama sekali tidak berani menghentikannya. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan terluka parah oleh Feng Wuchen. Pria misterius itu tidak cukup bodoh untuk berhadapan langsung dengan kekuatan ini. Primogenitor Agung, bagaimana cara memanggil Totem Dewa Naga? Tanya Feng Wuchen. Sosoknya telah melesat ke Totem Dewa Naga yang panjangnya sejuta kaki. Suara mendesing. Long Sihun menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan memasuki ruang di antara alis Feng Wuchen. Totem Dewa Naga memiliki susunan penyegel. Membuka susunan itu akan mengaktifkan kekuatan Totem Dewa Naga, jelas Long Sihun. Begitu ya, Feng Wuchen tersenyum tipis. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan dan memukul Totem Dewa Naga dengan telapak tangannya. Sebuah susunan emas segera muncul pada Totem Dewa Naga yang besar. Saat susunan itu diaktifkan, Feng Wuchen merasakan kekuatan dahsyat dari Totem Dewa Naga. Energi asal dalam tubuhnya juga menjadi ganas. Feng Wuchen segera mengaktifkan kekuatan Totem Dewa Naga. Krune hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Feng Wuchen, seperti halnya Long Sihun. Dengan Totem Dewa Naga yang menempel di tubuhnya, kekuatan Feng Wuchen jelas menjadi jauh lebih mengerikan. Tidak heran leluhur agung mampu menggunakan Krune untuk meningkatkan kekuatannya. Totem Dewa Naga dan energi asal saling melengkapi. Ini sungguh tidak sederhana. Feng Wuchen diam-diam berseru pada kekuatan Totem Dewa Naga. Kekuatan Totem Dewa Naga telah kehilangan kekuatannya saat kekuatan Totem Dewa Naga memasuki tubuhku. Itu memang Totem Dewa Naga yang dapat menekan energi asal. Feng Wuchen diam-diam berpikir. Ledakan. Saat memikirkan hal ini, Feng Wuchen tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke formasi tersebut dan langsung menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, Long Sihun dan yang lainnya terkejut. Apa yang coba dilakukan Feng Wuchen? Bajingan busuk ini benar-benar menghancurkan susunan itu. Yang suan tercengang. Feng berat berencana untuk menyerap kekuatan Rune Klan. Tanpa kekuatan Rune, Totem Dewa Naga akan segera menghilang. Long Sihun bingung. Apa yang sedang dilakukan Saudara Feng? Jika susunannya hancur, bagaimana dengan Totem Dewa Naga? Long Siaoyang sangat terkejut dan tercengang di tempat. Feng Wuchen melesap turun dan berkata sambil tersenyum tipis, kekuatan Totem Dewa Naga berasal dari Totem Dewa Naga. Tanpa kekuatan Rune, Totem Dewa Naga hanyalah hiasan. Di masa depan, tidak ada yang bisa menggunakan Totem untuk menekan kekuatan kita. Berbicara tentang ini, Feng Wuchen menatap kehampaan dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu Totem Dewa Naga. Ambillah. 2.679 Bajingan ini benar-benar menyedot kekuatan Totem Dewa Naga. Pria misterius itu begitu marah hingga hampir memuntahkan 3 liter darah. Ia mengepalkan tangannya erat-erat dan kukunya menusuk dagingnya. Kali ini, bahkan kesempatan untuk memanggil Totem Dewa Naga pun hancur. Tanpa Totem Dewa Naga, bagaimana dia bisa menekan kekuatan Dewa Naga? Bagaimana dia bisa menekan Feng Wuchen? Semakin pria misterius itu memikirkannya, semakin marah dia. Wajahnya menyeramkan dan paru-parunya hampir meledak. Seperti yang dikatakan Long Sitian, jika Rune Dewa Naga meninggalkan Totem Dewa Naga terlalu lama, Totem Dewa Naga akan menghilang. Hanya dalam waktu 5 menit sejak formasi itu ditembus oleh Feng Wuchen, Totem Dewa Naga yang panjangnya sejuta kaki itu perlahan-lahan menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Totem Dewa Naga telah menghilang. Bahkan jika kau menginginkannya, itu sudah hilang. Rune Dewa Naga ada di tubuhku. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan cobalah untuk merebutnya. Feng Wuchen mencibir. Penampilan Feng Wuchen saat ini dapat dikatakan puas diri. Tria misterius itu tidak berani muncul. Orang-orang Dewa Naga bersorak tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat gembira untuk pertama kalinya. Perasaan itu bahkan lebih baik daripada bersin. Saudara Feng, apa yang akan kau lakukan dengan Rune Dewa Naga ini? Tanya Long Xiaoyang. Feng Wuchen tertawa, saya berencana untuk menggabungkannya dengan artefak suci natal leluhur agung. Leluhur agung dapat memanggil kekuatan ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan itu akan lebih menakutkan melawan Gu Suanzun dan Xu Tianmo. Selain itu, dengan cara ini, orang misterius itu tidak akan dapat memanggilnya lagi, dan ancaman kita akan hilang. Meskipun kekuatan Rune Dewa Naga kuat, Feng Wuchen tidak membutuhkannya. Tuan penguasa benar, jika kita menyingkirkan totem Dewa Naga, orang misterius itu tidak akan bisa lagi menekan kita. Chu Tian Su mengangguk setuju. Itulah satu-satunya cara, Long Xiaoyang mengangguk. Armor Suci Jiwa Naga, Long Xiaoyang mengeluarkan artefak suci kuno, yang dipenuhi dengan aura yang sangat tirani. Feng Wuchen mengendalikan Rune Dewa Naga dan dengan paksa mengirimkannya ke dalam Armor Suci Jiwa Naga. Kemudian, dia menggunakan segel untuk menyegel Armor Suci tersebut. Bagi Feng Wuchen, ini semudah membalikkan tangannya. Baiklah, Grand Primogenitor, cobalah dan lihat apakah kau bisa menggunakan kekuatan ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu cepat, wajah Jing Wuchen dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu hanya segel sederhana. Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun dikatakan itu adalah segel sederhana, jika ada seorang Grand Master Formasi yang hadir, rahang mereka pasti akan ternganga. Lebih jauh lagi, kekuatan segel itu berasal dari kekuatan utusan. Hanya saja, itu sudah. Long Sihun segera mengaktifkan tanda klan Dewa Naga. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan. Krone hitam langsung menyebar ke seluruh tubuh Long Sihun. Feng Wuchen, domain formasimu semakin kuat. Aku tidak perlu membuka segel untuk memanggil kekuatan tanda klan Naga Ilahi. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Long Sihun tertawa gembira. Dia sangat bersemangat. Dia. Adik Feng, apakah kekuatan leluhur agung dapat menghancurkan lilin langit? Ni Wu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan tiga leluhur agung pun bisa melakukannya, apalagi leluhur agung. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Melihat Long Sihun, Feng Wuchen tersenyum. Leluhur agung, sekarang setelah kau berhasil menembus alam abadi sejati, sekarang saatnya mengakhiri dendam seratus ribu tahun antara Dewa Naga dan Setan Langit. Sekarang saatnya membalas dendam bagi mereka yang telah meninggal. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Long Sihun mengangguk. Wajah tuanya berubah garang saat dia berkata dengan dingin, Xiao Yang, sampaikan perintahnya. Semua kekuatan di bawah Istana Suci Dewa Naga, termasuk para ahli di atas alam Kaisar Sage, harus berkumpul di Istana Suci Dewa Naga. Saat Long Sihun mengucapkan kata-kata itu, Long Jian Feng, Long Qi dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Era Dewa Naga telah tiba. Iya, leluhur agung. Long Xiao Yang menerima perintah itu dengan hormat. Long Xiao Yang melesat ke langit dan melambaikan tangannya. Token Jiwa Naga terbang ke langit dan menuangkan energi yang mengerikan ke dalamnya. Token Jiwa Naga segera meledak dengan aura yang tak tertandingi. Token Jiwa Naga Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam Dewa Naga merasakan aura Token Jiwa Naga. Token Jiwa Naga melambangkan eksistensi tertinggi dari Istana Suci Dewa Naga. Sudah seratus ribu tahun, Token Jiwa Naga telah muncul lagi. Munculnya Token Jiwa Naga berarti Istana Suci Dewa Naga akan berperang. Ini adalah pertarungan sampai mati. Berikan perintahnya, semua orang harus bersiaga, siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Pasukan di bawah Istana Suci Dewa Naga segera memberikan perintah tertinggi. Long Xiao Yang melepaskan aura yang menakutkan dan memerintahkan, leluhur agung telah memberi perintah. Semua kekuatan di bawah Istana Suci Dewa Naga, Kaisar Bijak, dan Yang Mulia Suci berkumpul di Istana Suci Dewa Naga. Sebuah suara yang penuh dengan keagungan tertinggi bergema di seluruh alam Dewa Naga. Feng Wuchen menatap kehampaan dan mencibir, kau seharusnya mendengarnya juga, kan? Dewa Naga ingin menghancurkan ras Iblis Surgawi. Kau pasti telah diam-diam membantu Iblis Lilin Surgawi untuk menerobos ke alam abadi sejati. Jika kau punya nyali, mengapa kau tidak mencoba membantu mereka lagi? Wajah lelaki misterius itu berubah menjadi hijau karena marah. Feng Wuchen ini, dia sama sekali tidak menatapku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menyentuhmu hanya karena kau mendapat dukungan dari yang kalah? Tria misterius itu meraung marah. Feng Wuchen, sudah lama sekali sejak seseorang membuatku semarah ini. Jangan menyesalinya. Tria misterius itu menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Bajingan itu takut pada saudara Feng. Dragon God Totem menekan energi asal kita sebelumnya. Sekarang setelah Dragon God Totem hilang, dia bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan dirinya. Dasar ahli abadi sejati yang maur. Pada akhirnya, dia tetap saja pengecut seperti tikus. Takut mati. Tria misterius itu tidak menanggapi. Para ahli kuil dewa naga tertawa gembira dan mengejek. Saat suara longsiao yang terdengar, para kaisar suci dan yang mulia suci kuil dewa naga meletakkan segalanya dan bergegas ke kuil dewa naga. Us-us. Tepat saat suara longsiao yang berakhir, Yusuzi dan para holi venerable lainnya muncul satu demi satu. Aura mengerikan menyebar satu demi satu. Dalam waktu kurang dari dua menit, puluhan ribu orang telah muncul di alun-alun kuil dewa naga. Itu adalah barisan yang mengerikan. Puluhan ribu kaisar suci dan yang mulia suci menunjukkan ekspresi hormat yang tak tertandingi. Karena mereka semua tahu bahwa Longhun telah melangkah ke alam abadi sejati. Token jiwa naga sangat mengerikan. Puluhan ribu ahli datang dalam sekejap. Melihat para ahli ini muncul, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Keberadaan token jiwa naga jelas berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Token jiwa naga yang diberikan Longhun kepada Ling Xiao-siao saat itu melambangkan sesuatu. Zhu Tianmo, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam antara klan dewa naga dan klan iblis surgawi selama seratus ribu tahun. Setelah dua jam, aku akan secara pribadi memimpin para ahli klan dewa naga ke wilayah iblis surgawi. Kali ini, klan iblis surgawimu akan dimusnahkan, atau klan dewa naga ku akan binasa. Long Sihun secara resmi menyatakan perang terhadap klan iblis surgawi. Suaranya yang agung bergema di seluruh wilayah barat. Ras iblis langit sudah menanti. Suara Zhu Tianmo yang kuat terdengar. Pertempuran ini bahkan lebih mengerikan daripada seratus ribu tahun yang lalu. 2.680 Daerah Setan Surga Di aula utama, wajah tua Zhu Tianmo tampak sangat muram. Matanya yang tua dan dalam memancarkan aura kejam. Long Sihun benar-benar ingin mati. Dia baru saja menerobos ke alam abadi sejati. Aku tidak takut dengan totem dewa naga sekarang. Selain itu, penguasa itu juga bisa memanggil totem dewa naga. Zhu Tianmo berkata dengan galak. Sekarang klan iblis surga memiliki dua dewa sejati, bagaimana mungkin mereka takut pada Long Sihun? Sihun, sampaikan perintahnya, semua ahli dari klan iblis langit, segera berkumpul di wilayah iblis langit. Zhu Tianmo memerintahkan dengan dingin. Ia, pemimpin klan tua, Zhu Sihun berkata dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Long Sihun terburu-buru untuk menyatakan perang. Tampaknya dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Tetua Wu Ji mengerutkan kening dan tampak khawatir. Long Sihun telah mengembangkan keterampilan hebat yang dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Dia secara alami yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam abadi sejati. Selain itu, dia memiliki totem dewa naga. Zhu Huang berkata dengan dingin dan menyipitkan matanya. Huff, keterampilan yang diajarkan Juner kepadaku juga sangat kuat. Aku mungkin tidak akan kalah darinya. Selain itu, Juner juga telah menerobos ke alam abadi sejati. Mereka pasti sudah mati. Zhu Tianmo mencibir dengan percaya diri. Pemimpin klan tua benar, tidak peduli seberapa kuat keterampilan Long Sihun, dia tidak bisa mengalahkan dua dewa sejati. Zhu Aoyun mencibir dengan jijik. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa ketiga leluhur dewa naga semuanya telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Mungkin memang begitu, tetapi kita tidak boleh meremehkan Long Sihun. Pertarungan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Ini menyangkut kelangsungan hidup klan iblis surga. Kita harus menganggapnya serius. Jangan lupa bahwa kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada dewa abadi sejati itu. Tetua Wu Ji berkata dengan serius. Mendengar nama Feng Wuchen, Zhu Tianmo dan yang lainnya merasa takut. Zhu Huang dan Zhu Hun tidak bisa menahan gemetar. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa telah kekalahan Candle Sky Demon. Penguasa abadi sejati tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen, Totem Dewa Naga tidak dapat menekan kekuatan mereka. Lagi pula, bukankah kita memiliki makhluk-makhluk kuat dari alam yang berbeda? Zhu Jun berkata dengan serius. Perkataan Zhu Jun membuat mereka merasa jauh lebih tenang. Setelah alam terbagi, makhluk-makhluk kuat itu telah menghilang. Tidak ada berita tentang mereka sampai sekarang. Namun, dengan dewa abadi sejati menekan Feng Wuchen, itu seharusnya sudah cukup. Zhu Tianmo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini masalah serius, kita tidak bisa ceroboh. Tetua Wu Ji menghela nafas dan berkata, Orang tua, cobalah untuk mengirim pesan kepada Yang Maha Kuasa sekali lagi. Zhu Jun mengerutkan kening, bukankah masih ada kuil roh bela diri? Saat itu, kuil roh bela diri juga diam-diam ikut campur. Jika bukan karena bantuan rahasia Gus Wanzun, kita tidak akan bisa mengalahkan Dewa Naga dengan mudah. Iya. Zhu Tianmo menganggup dan segera mengirim pesan kepada Gus Wanzun. Gus Wanzun, Long Shishun telah menyatakan perang terhadap Klan Iblis Langitku. Kendall Sky Demon tidak banyak bicara saat mengirim pesan itu. Di dalam kuil roh bela diri, Gus Wanzun mengerutkan kening. Wajahnya agak jelek. Apakah para Dewa Naga menyatakan perang? Gus Wanzun mencibir dengan kejam, kakek, tidak peduli seberapa kuat Long Shishun, dia tidak akan bisa menang melawan kita, para Dewa Sejati, kan? Feng Wuchen memiliki Dewa Abadi Sejati yang menekannya. Dewa Naga pasti akan kalah. Tetua Agung, bagaimana menurutmu? Gus Wanzun menatap Namong Suan dan bertanya. Namong Suan tercengang. Ia segera berkata dengan hormat, Tuan Gus Wanzun, ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan Dewa Naga. Tuan muda memiliki Tuan Abadi Sejati yang mendukungnya. Penatua Agung benar. Tiga Dewa Sejati sudah cukup untuk melenyapkan Long Shishun. Feng Wuchen akan ditangani oleh Dewa Sejati. Yi Tian Shan mengangguk setuju. Gus Wanzun tidak mengatakan apa-apa dan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Daerah Setan Langit Begitu perintah itu diberikan, Dua juta anggota Klan Setan Langit dengan cepat berkumpul di wilayah Setan Langit. Para ahli dari berbagai faksi di bawah Klan Setan Langit juga bergegas ke wilayah Setan Langit. Lebih dari dua juta prajurit berkumpul di langit di atas wilayah Setan Langit. Formasi itu sangat besar dan mengesankan. Akan tetapi, jumlah Kaisar Suci dan Yang Mulia Suci hanya puluhan ribu. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa mereka ada di sini untuk mati? Kenapa mengganggu? Kenapa mengganggu? Bukankah baik jika hidup sedikit lebih lama? Long Shishun baru saja menerobos ke alam abadi sejati dan dia sudah menyatakan perang terhadap Klan Setan Langit. Dia meminta kematian. Mereka tidak boleh tahu bahwa Tuhan Muda kita juga telah menerobos ke alam abadi sejati. Jika mereka ingin mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melahap energi asal Dewa Naga untuk meningkatkan kultivasi kita. Para anggota Klan Iblis Langit berdiskusi satu sama lain. Wajah mereka penuh dengan ejekan saat mereka menunggu Dewa Naga datang dan mencari kematian. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Kuil Dewa Naga telah siap. Di langit di atas Kuil Dewa Naga, Long Shishun berteriak. Ayo bertarung. Hancurkan Klan Iblis Langit. Hancurkan Klan Iblis Langit. Puluhan ribu ahli berteriak. Suara mereka mengguncang langit dan mengguncang jiwa. Long Shishun melambaikan tangannya dan menghilang bersama puluhan ribu ahli. Suara mendesing. Ketika puluhan ribu ahli dari Kuil Dewa Naga muncul kembali, mereka sudah berada di langit di atas wilayah setan langit. Aura mereka yang bergelora bergulung-gulung seperti gelombang kemarahan. Ruang itu seketika membeku. Mereka ada di sini. Zhu Huang mengerutkan kening dalam-dalam. Selamat datang di wilayah setan langit. Kata Zhu Tianmo dingin sambil menatap Long Shishun. Kemunculan puluhan ribu Dewa Naga membuat pasukan Klan Iblis Langit bersorak kegirangan. Long Shishun dan Long Shishun menyembunyikan aura mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Begitu banyak orang, pasti ada lebih dari dua juta, kan? Long Jian Feng mencibir. Sepertinya kita bisa memulai pembantaian hari ini. Sayangnya, hanya ada tiga raja iblis yang tersisa di Klan Iblis Langit. Tidak ada lawan yang layak. Long Qi berkata dengan keras saat niat membunuh yang dingin muncul. Long Xuan Feng berkata dengan gembira, Aku benar-benar merindukan perasaan membunuh orang. Hanya memikirkannya saja membuatku bersemangat. Menghadapi pasukan berkekuatan dua juta orang dari Klan Iblis Langit, mereka bukan saja tidak takut, mereka juga sangat bersemangat. Aura Zhu Jun, alam abadi sejati. Long Xiao Yang menatap Zhu Jun dengan kaget. Yang Xuan berkata dengan muram, Orang misterius itu benar-benar bersedia. En, aku tidak mungkin salah. Anak ini memang telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Sepertinya orang misterius itu telah menolongnya. Long Sitian tersenyum. Dia tuan muda dari Klan Setan Langit, kan? Feng Wuchen melirik Zhu Jun dengan acuh-ta'acuh. Zhu Jun juga sedang mengamati Feng Wuchen saat ini. Yang Zilan berkata dengan hormat, Itu dia menyerang. Bunuh tanpa ampun. Long Sis Hun dan Zhu Tian Mo saling menatap sejenak, lalu tiba-tiba berteriak. Bunuh. Zhu Tian Mo juga berteriak dengan marah. Membunuh. Puluhan ribu ahli Klan Iblis Langit meraung marah sekaligus. Mereka mengeluarkan semua jenis harta sihir yang kuat satu demi satu. Berdengung. Gelombang energi yang merusak itu bagaikan letusan gunung berapi. Dalam sekejap, ruang itu berguncang hebat dan runtuh. Ia menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bunuh. Teriak Long Xiaoyang. Long Jian Feng dan puluhan ribu ahli juga bergegas keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh. Terima kasih telah menonton.